Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Sosabila Hasanjo, perwakilan dari kelompok 1 dari kelas C akan membahas tentang bab 2 yang berjudul tentang identitas nasional. Sebelumnya, kelompok 1 saya akan ditemani oleh anggota kelompok saya, yaitu Winda Andayani dan Almas Ketijahra. Pertanyaan pertama dari Saudara Olga Dila Pramudia Putri. Saudara Olga Dila menanyakan bahwa periklima 4 dijelaskan oleh Saudari Alma terdapat mengenai Pancasila filsafat. Yang ingin saya tanyakan, mengapa sila-sila dalam Pancasila tersebut sebagai suatu sistem filsafat? Mohon dijelaskan dengan menghubungkan sifat sila-sila Pancasila yang organis. Terima kasih. Pertanyaan ini akan saya jawab. Mengapa sila-sila Pancasila disebut sistem filsafat? Karena keseluruhan sila-sila yang di dalamnya merupakan suatu kesatuan yang saling berhubungan, saling bekerja sama, guna mencapai tujuan tertentu, dan secara menyeluruh merupakan bagian dari satu kesatuan yang utuh. Itu merupakan jawaban dari kelompok satu dari kelas C. Apakah di kelas B dan kelas A ada pertanyaan yang sejenis dan ingin ditambahkan? Dari kelas B tidak ada. Untuk kelas A, apakah ada? Sekali lagi, untuk kelas A, apakah ada? Kelas A tidak ada. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan melanjutkan ke pertanyaan yang kedua dari saudara Wafiq Nurhaliza yang mempertanyakan bagi kita identitas nasional negara kita. Terima kasih. Pertanyaan ini akan saya jawab. Menjaga identitas nasional dapat dilakukan dengan cara memulai dari diri sendiri, yaitu dengan adanya kesadaran dan mengerti arti penting dari identitas nasional. Dan kedua, dengan cara mencintai produk vokal dan melestarikan budaya-budaya Indonesia, agar budaya-budaya Indonesia tidak luntur, serta penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar tidak dicampurkan dengan bahasa manapun yang sering kita sebut dengan bahasa gaul. Yang keempat, memanfaatkan internet yang baik sesuai dengan umur dan kebutuhan. Yang kelima, saling menghargai perbedaan demi menjaga persatuan dan kesatuan. Yang keenam, menjadi seorang individu yang memiliki rasa toleransi tinggi. Dengan hal-hal kecil tersebut, kita sebagai warga Indonesia bisa menjaga identitas nasional kita tetap utuh. Sekarang saya izin bertanya, apakah kelas B dan kelas A ada pertanyaan yang sejenis dan ingin ditambahkan? Untuk kelas A. Untuk kelas A. Sekali lagi, untuk kelas A. Apakah ada yang ingin ditambahkan? Izin menjawab, tidak ada. Baik, saya akan lanjutkan ke pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga dari Saudara Silva Elifa Firman Syah. Izin bertanya pada manit 7.34, bahwa UUD 1945 dalam eksistensinya telah membagi peran dan tugas pihak-pihak terkait sistem politik di Indonesia. Yang saya ingin tanyakan, bagaimana peran dan tugas-tugas tersebut? Mohon penjelasannya, terima kasih. Pertanyaan dari Saudara Silva Elifa akan dijawab oleh Saudara Wida Andayani. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Silva. Untuk tugas-tugas tersebut itu, misalkan MPR, DPR yang, misalkan MPR itu tertuang dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang 1945 yang tugasnya mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, melantik presiden dan makil presiden berdasarkan hasil pemilihan umum dalam sidang paripurna MPR. Terus, untuk DPR itu tugasnya tertuang dalam pasal 20 ayat 1 Undang-Undang 1945 yang disebutkan tugas DPR itu menyusun program legislasi nasional, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD. Terus, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh presiden ataupun DPD. Terima kasih. Bagaimana, Silva? Apakah dapat dipahami? Baik, dapat dipahami. Terima kasih. Sebelumnya, izin bertanya kepada kelas B dan kelas A, apakah ada yang ingin ditambahkan dengan jawaban atau pertanyaan yang serupa? Saya izin menjawab, untuk kelas A sudah cukup dan tidak ada pertanyaan yang sama. Terima kasih. Untuk kelas B sendiri sudah cukup. Pertanyaan terakhir dari Saudara Azkia Nurul Fauziah. Sebagai warga negara Indonesia, bagaimana sikap yang paling baik untuk diambil ketika negara lain mengakui salah satu identitas nasional negara kita? Pertanyaan dari Saudara Azkia, akan dijawab oleh Saudara Wida. Kepadanya dipersilahkan. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Azkia. Untuk kasus seperti pengklaiman itu tuh, ada upayanya dalam, eh tercatat dalam pasal 10 Undang-Undang nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta yang pada intinya menyatakan bahwa negara melindungi ekspresi budaya tradisional atau folklore milik bangsa Indonesia. Namun, hingga saat ini peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini belum dapat diwujudkan. Sebuah upaya terobosan yang sedang dilakukan itu ialah membuat Undang-Undang tersendiri, yaitu Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pemanfaatan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional. Nah, salah satu alasan diklaimnya budaya tersebut itu kan karena perkembangan teknologi yang pesat yang menyebabkan menurunnya kesadaran masyarakat termasuk generasi muda akan budaya-budaya tersebut yang mungkin saja dianggap kolot dan membosankan. Selain itu, generasi muda Indonesia menganggap budaya asing yang masuk ke Indonesia melalui perkembangan teknologi yang pesat, dianggap menarik dan lebih menyenangkan ketimbang budaya Indonesia yang tidak praktis dan membosankan. Upaya dari kita sendiri itu bisa dengan menjaga identitas nasional, misalkan melestarikan budaya Indonesia. Sekarang kan anak-anak diajarkan untuk berbahasa Indonesia oleh orang tuanya, mereka di saat ini dari kecil. Hal itu membuat jumlah penutur bahasa daerah semakin sedikit dan nyaris hanya orang-orang tua saja. yakni kita itu harus melestarikan bahasa daerah kita gitu, jangan menganggap kalau bahasa daerah itu seperti ketinggalan zaman. Terus dengan upaya juga mencintai produk-produk lokal, menjaga identitas nasional juga bisa dilakukan dengan mencintai produk lokal. Sebagai contohnya itu kain batik. Kain batik itu dapat dikategorikan sebagai salah satu identitas nasional karena merupakan ciri khas Indonesia. Ketika mencintai batik itu berarti telah mencintai, telah menjaga identitas nasional kita. Tapi tidak cukup hanya dicintai, melainkan digunakan dan diperkenalkan kepada orang lain. Sekian bagaimana Azgia, apakah jawabannya dapat dipahami? Baik, dapat dipahami. Terima kasih, Wida. Untuk kelas A dan kelas B, apakah ada pertanyaan yang sama dan ingin ditambahkan jawabannya? Kelas B tidak ada. Kelas A tidak ada. Baik, karena tidak ada dan pertanyaan dari kelas C telah selesai, sekarang saya akan menyerahkan kepada moderator kelas B. Padahalnya dipersilakan. Oke, lanjut ke kelas B ya. Saya ingin memberikan dulu masukan ya. Jadi untuk presentasi diskusi kita, ya dari mulai minggu sekarang sampai nanti minggu terakhir ya. Jadi bukan hanya, pertama ini bukan hanya panggung kelompok gitu ya. Yang kedua juga bukan hanya panggung, kelompok antara yang, kelompok yang presentasi dan yang bertanya. Jadi ini adalah semuanya ya. Harus menyimak, menguasai materi ya. Ketika diskusi pun saya harapkan ada partisipasi dari yang lain. Makanya ini saya di room chat telah memberikan tulisan, silahkan boleh Anda baca gitu ya. Jadi ada beberapa komunikasi ya. Jadi berikan tangkapan dulu, di eksplor dulu masalahnya. Karena bagusnya juga, awalnya kan saya juga menganjurkan ya, bahkan Anda baca di classroom. Ini juga catatan lah untuk kelompok-kelompok yang lain. Agar berangkat dari masalah ya, dari suatu masalah. Lalu kaitkan dengan materi ya gitu. Walaupun mau dari materi dulu silahkan. Tapi ada masalah yang dikaji secara spesifik. Biar kita ini diskusi gitu ya. Karena untuk kalau memahami konsep-konsep materi, karena tinggal bisa baca materi atau nanti saya ngasih tugas individu. Tapi saya harapkan dalam perkulian ada hal-hal update yang bisa kita kritisi, yang bisa kita diskusikan dan mesawarakan. Kaitan dengan masalah-masalah kebangsaan ya. Sesuai dengan materi-materi yang dibagikan ya per kelompok. Jadi untuk tolong untuk kelompok satu di kelas B dan C ya. Setelah mengeksplor pertanyaan, jangan mengejar yang selesai gitu ya. Saya melihat tadi kelompok satu kelas C mengejar terkesan dengan buru-buru selesai gitu ya. Menjawab pertanyaan dari kelompok satu ya. Gak apa-apa, ya dieksplor dulu ke semuanya. Jadi kalau sudah mengeksplor masalah, lempar pertanyaan, tidak perlu anggota kelasnya ya. Semua yang hasil di sini boleh untuk menanggapi ya, untuk mengomentari ya gitu. Oke, silahkan lanjut. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sama saya Nanda Utita Solihas, selaku moderator, serta selaku berjalannya presentasi dari kelas B. Oke, untuk yang pertama ada pertanyaan dari Ardelin nomor satu. Pada menit 4.36 disebutkan salah satu contoh faktor penarik yaitu Bagaimana birokrasi itu bisa menjadi faktor penarik. Untuk yang menjawab, saya serahkan kepada Sipak. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ardelin. Jawabannya, jadi bagaimana birokrasi menjadi faktor penarik itu dikarenakan birokrasi sendiri berfungsi untuk mengimplementasikan dan mengeksekusi undang-undang. Dan kebijakan tersebut berdasarkan dari Pancasila, jadi dari kebijakan-kebijakan tersebut dapat membentuk identitas nasional bangsa. Bagaimana jawaban dari Ardelin? Baik Siva, tetap di pahami. Terima kasih. Silahkan. Saya masih kurang paham bagaimana itu kebijakan-kebijakan itu dapat membentuk suatu identitas nasional sebuah bangsa yang bisa diberikan contohnya lebih lanjut. Terima kasih. Terima kasih. Maaf, untuk analia bisa diulang kembali pertanyaannya. Jadi, tadi kan disebutkan bahwa birokrasi itu dapat membentuk identitas nasional melalui kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh birokrasi tersebut. Nah, contohnya itu bagaimana? Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa untuk mempersiapkan jawaban ya. Terima kasih. Sampai jumpa untuk mempersiapkan jawaban. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Pertanyaan dari Amalia akan dijawab oleh Herpina. Kepada Herpina, silahkan. Terima kasih. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Apakah suara saya terdengar? Terima kasih. Biasanya, kalau kayak undang-undang kerjakan-kerjakan tersebut diatur menurut tujuan dari negara tersebut. Kejadian dari negara tersebut pasti tertangkum di dalam Pancasila. Nah, sebagai contohnya, seperti yang terpera undang-undang nomor 1 PNFPS tahun 1965 tentang kerukunan antara umat beragama. Di situ, diatur bagaimana toleransi antara umat beragama sehingga rakyat Indonesia dapat hidup di dalam lingkungan yang kurat dengan rukun dan dapat tertoleransi satu sama lain. Apakah sudah cukup jatuh atau belum? Maaf, suaranya kecil. Boleh diulang nggak? Kalau begini, apakah suara saya terdengar? Tidengar. Biasanya, tujuan dari undang-undang tersebut melangkut dari tujuan negara, di mana tujuan negara tersebut disangkut di ilang Pancasila. Kemudian, contohnya, yaitu ada di dalam Undang-Undang nomor 1 PNFPS tanggal tahun 1965 mengenai kerukunan antara umat beragama. Nah, di sana dijelaskan toleransi antara sakit Indonesia antara bangsa Indonesia bagaimana harus bertoleransi satu sama lain sehingga terjadi kerukunan di antara bangsa Indonesia di tengah-tengah pluralitas yang ada di Indonesia. Oh, jadi kebijakan-kebijakan tersebut sesuai dengan tujuan yang ada dalam Pancasila sehingga dapat membentuk identitas nasional begitu? Ya, sesuai dengan Indonesia yang terdengar dalam keberagaman. Jadi, diakut dalam undang-undang tersebut terima kasih kepada Amalia yang telah bertanya kepada Sipa, juga Yortina yang telah menjawab. Untuk selanjutnya, pertanyaan masih dari Ardelin. Bahasa Indonesia adalah identitas instrumental kemudian bagaimana pendapat kalian jika menggunakan bahasa Indonesia terkadang mendapat tanggapan yang kurang baik seperti disebut orang peta. Dan juga bagaimana pendapat kalian tentang masih ada masyarakat yang kurang berbahasa Indonesia. Kepada Herbina, disilahkan. Kepada Herbina, untuk poin pertama yaitu bagaimana pendapat kalian disebut sebagai kekota-kotaan. Menurut kami, perlu dilakukan perbaikan bahasa Indonesia terhadap bahasa Indonesia terhadap bahasa Indonesia. Kemudian, kita harus melakukan karena jika bahasa Indonesia digunakan di daerah sehingga masyarakat daerah tersebut tidak mengandalkan hal itu adalah hal tabu atau hal yang kurang biasa. Namun, bukan berarti kita harus menghilangkan bahasa daerah tersebut karena bahasa daerah merupakan salah satu ciri khas dari bangsa Jika yaitu bang yaitu Jika Indonesia. Kemudian, untuk poin yang kedua bagaimana pendapat kalian tentang masih adanya masyarakat yang kurang pasir dalam berbahasa Indonesia. Menurut kami, hal tersebut wajar jika seseorang tersebut tumbuh dan dewasa di daerah dengan bahasa daerah tersebut. Namun, sebagai bangsa Indonesia sebagai warga negara bangsa Indonesia mereka harus tentu berbahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan. Untuk itu, pemerintah memasukkan bahasa Indonesia ke dalam sistem pendidikan di berbagai tingkatan pendidikan mulai dari sekolah daftar hingga pergadar warga Indonesia dapat memahami dan mendalami bahasa sikta. Sekian jawaban dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Bagaimana Erdelin dapat dipahami dari jawaban Ertina? Mohon maaf, tadi di awal yang pas menjawab poin yang pertama yang kan sering, apa namanya, kayak sering dianggap kurang baik gitu ya. Nah, isu itu, jadi, di saya suaranya putus-putus. Bagaimana, apakah suara saya terdengar? Saya akan mengulang jawaban dari yang pertama. Menurut kami, itu merupakan hal yang wajar karena mereka tumbuh dan berkembang di daerah dengan bahasa daerah mereka, sehingga diperlukan edukasi agar mereka dapat memahami dan bahwa bahasa tersebut merupakan bahasa pengetahuan mereka yang diciptakan oleh para pendahulur Indonesia sebagai bahasa nasional. Sehingga kita harus merasa bangga terhadap bahasa Indonesia. Kepada yang lainnya, jika ada pertanyaan atau berpendapat, menambahkan, silakan. Jika tidak ada, saya lanjutkan. Yang ketiga, pertanyaan dari Amalia. Dalam pemaparan masalah mengenai identitas nasional, disebutkan bahwa masyarakat Indonesia sering mencampurkan bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Bukankah mempelajari bahasa yang merupakan hal penting di era teknologi industri 4.0 ini karena kebanyakan soft skill yang harus dimiliki di era ini adalah bisa di bahasa Inggris? Terima kasih. Di sini, saya akan menjawab. Mempelajari bahasa asing itu ada yang di sisi negatifnya. Dalam sisi positifnya, kami bisa berbicara satu atau dua bahasa-bahasa asing untuk memperkenalkan kerja wangka kita. Namun, di Indonesia, pada saat ini, masyarakat menggunakan bahasa campuran antara bahasa Indonesia atau bahasa asing, contohnya bahasa Inggris. Nah, jika digunakan terlalu sering dalam kehidupan sehari-hari, mengurangi kefaedahan dan kehasan Indonesia sebagai bahasa persatuan kita. masyarakat juga akan bahasanya sendiri akan malas juga memakai bahasa Indonesia jika terlalu dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, masyarakat Indonesia memilih dengan baik mana bahasa yang baik dan mana bahasa yang buruk dengan membatasi bicara untuk bahasa Indonesia dengan bahasa boleh mempelajari bahasa asing, namun jangan sampai melupakan bahasa sendiri yaitu bahasa Indonesia. Apakah dapat dipahami, Amalia? Gimana? Kalau misalkan kan untuk mempelajari sesuatu itu harus untuk bisa lancar berbahasa juga kan harus dipraktikan dalam sehari-hari untuk menambah apa sih tingkat tingkat kejelasan kita dalam berbicara bahasa Inggris. Berarti kan tentunya ada frekuensi yang sering gitu-gitu digunakan. Nah bagaimana untuk mengimbangi antara berbahasa Indonesia dengan berbahasa asing agar keduanya bisa seimbang gitu. Izin menjawab lagi ya. Kan kalau misalnya bahasa Indonesia itu sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dengan keluarga atau teman. Nah kalau misalnya mempelajari bahasa asing itu kan misalnya dari kayak sekolah dasar sampai perguruan tinggi itu bahkan ada yang mempelajari bahasa asing bukan hanya Inggris atau yang lain. Nah menurut saya itu kalau mempelajari bahasa asing itu ya mempelajari saja gitu. Mempelajari bahasa asing misalnya dia mengikuti BASI di luar negeri. Jadi dia bisa mempelajari bahasa asing. jangan terlalu digunakan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Nah sebagai contohnya kan ada ya orang Indonesia yang misalnya sampai dia keluar negeri keluar negeri untuk ya belajar gitu disana. Namun saat kembali ke Indonesia saat ditanya oleh orang Indonesia dia lupa akan bahasa Indonesia sendiri gitu. Dia udah sering melakukan menggunakan bahasa Inggris dia jadi lupa akan bahasa Indonesia gitu. jadi walaupun kita mempelajari bahasa asing tersebut tapi kita tidak boleh lupa dengan bahasa kita sendiri. Dapat dipahami ya Mali ya? Ya baik. Terima kasih Anda. Terima kasih Anda. Untuk selanjutnya apakah ada yang ingin ditambahkan atau yang ingin dipertanyakan lagi? Jika tidak ada saya lanjutkan ke pertanyaan terakhir. pertanyaan terakhir ada dari Ngurul bertanya dalam permasalahan tersebut menjelaskan bahwa keberadaan budaya asing di Indonesia tidak akan salah jika masyarakat Indonesia bisa dengan cerdas memilih mana budaya yang baik dan tidak. Pertanyaan saya yaitu apa contoh budaya asing yang baik diikuti oleh kita sebagai bangsa Indonesia tetapi budaya tersebut tidak akan menghilangkan nilai-nilai identitas nasional bangsa kita? Untuk menjawab pertanyaannya saya serangkan kepada Tidak. Silahkan. Baik, sebelumnya apa suara saya terdengar? Terdengar? Terdengar. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Nurul. jika kita bisa mengambil contoh kita ambil contoh dari negara Jepang. Jadi di negara Jepang itu kebiasaan tepat waktu atau disiplin waktu itu adalah salah satu patokan sopan santun atau tidaknya seseorang. Masyarakat Jepang terbiasa mengutamakan ketepatan waktu dan akhirnya hal ini menjadi budaya bagi mereka. Nah dari sana kita bisa apa ya menilai gitu ya tentu baik itu kebiasaan itu atau budaya itu untuk kita terapkan di bangsa kita karena seperti yang kita tahu saat ini kalau di kita budaya itu bukan disiplin waktu tapi ngaret gitu kan. Nah jadi kebiasaan ini bisa kita terapkan di bangsa kita. Kemudian contoh lainnya mengenai kebersihan. Salah satunya membuang sampah pada tempatnya. Di negara lain salah satunya Singapura kalau ketahuan buang sampah jika ketahuan buang sampah sembarangan bisa sampai direndakan sepenting itu kebersihan di negara lain. Beda gitu di negara kita kan bisa kita lihat sampah ada di mana-mana bahkan sampah kecil juga berserakan gitu jadi gak nyaman gitu dilihatnya. Kalau kita lihat negara lain kan jalanannya bersih kayak nyaman gitu dilihatnya. Biasaan kecil kayak gini aja kita masih kurang kurang sadar gitu betapa pentingnya itu. kenapa penting? Karena kita lihat aja sekarang di Indonesia apalagi kalau musim hujan jadinya kan malah banjir. Nah kebanyakan masyarakat malah nyalain pemerintah. Harusnya kan itu menjadi tanggung jawab kita bersama ya baik pemerintah maupun warga Indonesia sendiri. Nah terakhir bisa kita semua tahu mungkin ya Indonesia itu tingkat literasinya sangat rendah. Nah salah satu budaya yang bisa kita ambil itu dari negara-negara yang tingkat literasinya tinggi seperti Finlandia, Belanda, Sweden, Jepang dan negara maju lainnya. Budaya itu bisa kita terapkan karena budaya-budaya itu tidak menghilangkan nilai-nilai identitas nasional kita tapi dapat membantu negara kita menjadi lebih maju. begitu. Bisa dipahami Rul? Oh iya jadi ternyata memang budaya asing juga ada yang memiliki dampak positif. Tetapi kebanyakan kalau yang kita rasakan sendiri justru masyarakat Indonesia itu malah lebih banyak mengambil nilai-nilai budaya lain itu seperti contoh dari sisi maka ya seperti yang telah jelas tadi materi yang ada di video namun yang saya ingin tanyakan yaitu pendapat kalian bagaimana kalau strategi kita untuk menerapkan budaya tersebut karena memang pada nyatanya untuk mengaplikasikannya sendiri dan memberikan edukasi budaya yang kepada masyarakat itu sangat sulit karena saya izin menjawab ya mencoba menjawab mungkin kalau menurut saya sendiri kalau menurut saya sendiri kita sebagai mahasiswa sekarang kayak ini tuh bisa menjadi salah satu kesempatan kita untuk apa ya mengajak masyarakat untuk menerapkan budaya-budaya yang baik daripada budaya yang kurang baik kita bisa mengadakan apa ya kayak gerakan misalkan literasi membaca kita bisa mengajak masyarakat untuk kita bisa membuat program-program dimana program itu bisa meningkatkan tingkat literasi masyarakat Indonesia terutama remaja kayak kalangan kita gitu itu mungkin salah satu contoh baik terima kasih saya ingin menambahkan jawaban boleh silahkan omelia kalau menurut saya segala sesuatu sendiri nah kita bisa mencoba untuk mengaplikasikannya di diri sendiri dulu contohnya kayak zero waste jadi mengurangi sampah itu dengan kita misalkan ke supermarket atau ke minimarket tanpa memakai kreset jadi membawa kantong atau tentu sendiri terus kayak beli barang-barang itu jangan dari bahan plastik kan sekarang banyaknya yang bisa reusable atau bisa recital jadi bahan-bahannya itu lebih kayak dari organik-organik itu udah banyak di marketplace tentang beli bahan-bahannya itu jadi udah mengurangi sampah gitu bisa dicoba dimulai dari diri kita sendiri lalu berdampak juga untuk keluarga dan semoga bisa berdampak juga buat masyarakat gitu terima kasih terima kasih kepada Amalia yang telah menambahkan jawabannya untuk yang lainnya apakah ada yang menanggapi lagi atau ada pertanyaan lagi jika tidak ada dicukupkan sekian dari kelas B mohon maaf bila ada kesalahan kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya serahkan kepada kelas A terima kasih ya baik terima kasih kepada moderator kelas B yang sudah memaparkan seluruh pembahasannya selanjutnya kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada di kolom komentar YouTube sebelumnya untuk kelas A ya sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu nama saya Rini Rimasuryani selaku moderator yang akan membimbing jalannya diskusi kali ini langsung saja kita bahas untuk pertanyaan yang pertama yaitu dari Sabina Angrelia Prastica disini Saudari Sabina menanyakan salah satu contoh faktor reaktif ada dalam dominasi lalu dominasi seperti apakah yang dimaksud mohon penjelasannya terima kasih untuk jawabannya akan dijawab oleh Saudari Nadira kepadanya saya silakan baik sebelumnya apakah suara saya terdengar baik saya akan menjawab pertanyaan dari Sabina dominasi yang dimaksud merupakan penguasaan oleh pihak yang lebih kuat terhadap pihak yang lebih rendah untuk menaklukkan atau penguasaan tertentu contohnya seperti pada zaman Indonesia yang dijajah oleh Jepang dan Belanda mendominasi bangsa Indonesia dan menindas seluruh masyarakat Indonesia maka muncullah rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia memperjuangkan keadilan untuk menegakkan kebenaran bagaimana Sabina apakah bisa diterima bisa Nadira terima kasih Ya terima kasih kepada Sabina dan Nadira yang sudah menjawab dan membahas pertanyaan dari Sabina untuk selanjutnya yaitu jika ada yang ingin menanggapi dari kelas B atau kelas C disilahkan jika tidak ada apakah seluruh audiens salah satunya ada yang ingin menanggapi silahkan jika tidak ada kita lanjut ke pertanyaan yang kedua pertanyaan kedua ini dari Dede Novirianti dia menanyakan pada menit ke-6 titik 47 disebutkan faktor objektif bagaimana faktor ekologis dan demografis bisa mendukung adanya identitas nasional untuk jawabannya akan disampaikan oleh Saudari Anissa kepadanya saya silahkan baik saya akan menjelaskan dari pertanyaannya Dede Novirianti faktor ekologis merujuk pada faktor apapun yang melibatkan isu ekologi seperti lingkungan alam kondisi cuaca dan iklim jadi faktor ekologis yang mendukung identitas nasional Indonesia yaitu Indonesia selaku negara kepulauan beriklim tropis sumber daya alam Indonesia yang melimpah ruah seperti tabang emas di Papua yang dikelola oleh PT. Freeport Indonesia lalu kemudian untuk demografi merupakan ilmu yang didalamnya mempelajari tentang kependudukan manusia mulai dari jumlah struktur distribusi yang mengalami perubahan setiap saat faktor ekologi maaf faktor demografi yang mendukung identitas Indonesia yaitu adat istiadat yang masih kental di Indonesia seperti upacara ngeben di Bali yang diikuti arak-arakan lalu kemudian pemukiman penduduk yang ada di Kampung Naga selanjutnya ada keragaman suku bangsa yang ada di Indonesia lalu mempunyai bahasa daerah yang beragam Dede apakah dapat dimengerti? Baik Anissa terima kasih Ya terima kasih kepada Dede Novi Rianti yang sudah menanggapi dan juga Anissa yang sudah menyampaikan pembahasan mengenai pertanyaan tersebut bagaimana dari rekan-rekan yang lain jika ada yang ingin menanggapi silahkan Tidak jika tidak ada kita lanjut saja ke pertanyaan terakhir yaitu pertanyaan dari saudari Panyaripanda Sopian. Di sini beliau bertanya bagaimana cara mengatasi masalah-masalah yang berkaitan dengan Pancasila. Untuk pembahasannya mengenai pertanyaan tersebut akan disampaikan oleh saudari Dea. Padahalnya disilahkan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Pania. Jadi dengan cara menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila tersebut dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta mengimplementasikannya sebagai pendapatan hidup. Karena pada dasarnya Pancasila sebagai palsapah negara serta dasar bagi cita-cita suatu negara bangsa. Jadi masa tersebut tidak akan muncul jika kita menerapkan nilai-nilai Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contohnya, bila kita memahami nilai-nilai sila kemanusiaan yang adil dan beradab, saya kira kendala bantuan sosial pada masyarakat kurang mampu bisa diatasi bersama. Nilai-nilai Pancasila mampu dijadikan modal dasar tindakan untuk menghadapi berbagai tantangan bangsa di masa datang. Karena itu, berbagai upaya untuk mempertahankan nilai-nilai Pancasila menjadi sangat penting. Bagaimana Pania? Baik, dapat dipahami. Izin bertanya lagi. Kalau misalnya sudah berhasil mengatasi masalahnya, terus cara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari bagaimana sesuai dengan identitas bangsa, sesuai dengan identitas nasional bangsa Indonesia? Terima kasih. Pania, bisa diulangi lagi pertanyaannya? Oh iya, baik. Jadi kan kalau misalnya si masalahnya sudah teratasi, ya sudah beres, sudah selesai gitu. Terus cara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari bagaimana sesuai dengan identitas nasional bangsa Indonesia? Apakah terdengar? terdengar? Terima kasih. Mungkin disini saya akan menjawab. Mungkin seperti melestarikan nilai-nilai Pancasila supaya tidak luntur, mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Mungkin dari audiens yang lain ingin menanggapi atau menambahkan jawaban dari saya. Terima kasih, Dea. Saya izin berbicara ya. Untuk pertanyaan barusan, mungkin hampir sudah terjawab tadi oleh penyaji sebelumnya. Dan salah satu cara agar kita bisa menerapkannya yaitu dengan membiasakan diri menerapkan nilai-nilai Pancasila tersebut. Mungkin itu tambahan dari saya. Mungkin ada yang ingin ditambahkan lagi dari rekan-rekan sekalian. Silahkan. Ijin menambahkan. Kan tadi dari mengamalkan nilai-nilai Pancasila, jadi bisa dengan cara menghormati dan menghargai, kayak contohnya lambang negara, agar masalah-masalah kayak penghinaan lambang negara, penghinaan lagu negara itu tidak ada lagi. Jadi mulai dari diri sendiri juga ditanamkan sifat menghargai dan menghormati, agar kejadian-kejadian yang sudah terulang tidak terjadi lagi begitu. Terima kasih kepada yang sudah menanggapi. Ijin mengambil alih. Bagaimana? Saudari Fania, apakah jawabannya sudah dimengerti? Dan sudah cukup. Ya, sudah cukup. Terima kasih. Ya, sama-sama. Dari yang lainnya, apakah ada tambahan lagi? Oke, kalau sudah, boleh cukup begini ya. Baik, Pak. Ya, mungkin. Jika tidak ada yang menanggapi. Ya, itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sebagai manusia, sebagai pribadi, begitu juga sebagai bangsa. Penting gak sih identitas itu? Ya penting gak? Penting sebenarnya ya gitu kan? Tapi kan banyak indikator yang dimaksudkan dengan identitas. Kalau hanya untuk membedakan satu dengan yang lainnya, tentunya ada yang memang beda dari awal, beda bawaan, ada yang memang beda yang dalam konteks unsur yang lainnya. Yang dapat dicari perbedaannya yang dapat dicari perbedaannya, yang dapat ditemukan jati dirinya. Anda kan ada satu hal yang mungkin yang tidak bisa kita cegah sebagai kodrat ilahi. Perbedaannya sebagai perbedaan. Tidak buka videonya. dirinya sendiri, fisiknya, 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 fisiknya. Atau dari aksesorisnya juga ya. Ada yang kalau perempuan disini semuanya berkerudung kan beda-beda warna kerudungnya. Beda-beda warna kerudungnya juga gitu kan. Ada yang berkacamata, ada yang tidak. Itu unsur yang melekat yang sudah akan nampak. Namun juga ada yang tidak nampak. Saya mungkin tidak langsung ketika melihat disini misalnya Amada Manopo misalnya. Wah berarti ini orang pasiswa ini degong nih ya. Kan itu tidak mungkin ya. Baru aja langsung bisa menyimpulkan bahwa itu berkarakter disiplin, ramah. Itu kan perlu hal-hal lain untuk mengkaji lebih lanjut ya mengenai identitas yang tidak nampak. Namun yang nampak itu jelas tadi ya fisik, tapi karakter pribadian itu kan tidak nampak langsung ya. Atau yang formal juga ada identitas kartu, misalnya dalam KTP, kartu mahasiswa, kartu pelajar, kartu sembako, kartu pekerja. Itu banyak kartu yang merupakan penanda ciri-ciri individu. Nah kita berbicara masalah bangsa dan negara ya. Yang banyak faktor, banyak unsur yang membentuk, yang membedakan satu bangsa dengan bangsa yang lainnya. Kalau misalnya kita berbicara masalah perbedaan secara fisik, secara ras, budaya, sama hanya dengan manusia kan ada yang memang langsung tampak gitu kan. Ketika misalnya melihat sebuah negara dengan ciri tertentu ya. Rambut hitam, kulit hitam misalnya. Dengan ciri tertentu kan kita bisa, oh berarti kalau hitam dari benua mana, kalau benua misalnya. Kalau misalnya hitamnya seperti ini, hitam manis misalnya, oh dari negara apa misalnya kan gitu. Mungkin di Afrika juga banyak, banyak negara-negara kan. Walaupun sama-sama hitam kan beda hitamnya gitu kan. Mungkin kalau Nigeria seperti ini hitamnya. Kalau Cameroon, masih ada perbedaan. Karena yang salah satu faktor yang membuat sebuah bangsa berbeda itu, karena berbeda secara kodratnya. Orang itu bisa bersatu karena punya persamaan, ras, persamaan bangsa, persamaan budaya. Itu bisa menjadi satu. Mudah untuk disatukan. Di Asia, saja misalnya di Asia Timur ya. Yang relatif maju gitu ya dibandingkan dengan Asia-Asia yang lainnya. Jepang gitu kan, Korea, Cina. Itu secara, jangan kan masalah budaya, masalah yang lain ya. Mungkin yang secara nampak aja, secara fisik aja kita sudah bisa membedakan. Kalau orang Jepang ya ingat Naruto misalnya, ingat Doraemon gitu ya. Kalau misalnya ingat Korea. Ingat girl band, misalnya boy band gitu kan. Ingat drama Korea yang sering ada tonton misalnya gitu kan. Kalau ingat Cina ya ingat siapa juga kan bisa dilihat ya. Berbeda sedikit aja mereka bisa berbeda bangsa dan negaranya. Itu bagi negara-negara yang mayoritas di dunia. Karena kenapa bisa menjadi sebuah negara yang sama, negara yang satu. Karena ada banyak persamaan ya, tadi yang saya bilang. Tapi tidak berlaku di Indonesia. Coba kalau Indonesia, kalau kita hanya berbicara masalah ras, budaya, ataupun agama, bahasa, mau mana? Apakah langsung teringat misalnya saya misalnya ketika orang Indonesia? Kan gak mungkin langsung ingat saya. Karena mungkin juga ada suku bangsa lain yang berbeda dengan saya jirinya. Orang Papua kan berbeda dengan orang Jawa, orang Sunda. Berarti banyak sekali ya. Jadi kita ini konteks negara yang tidak bisa dihukur rata secara suku dan bangsa atau ras. Karena suku-suku bangsa kita berbeda-beda. Sehingga memerlukan faktor yang lain. Jadi tipenya kita negara yang apa? Yang Minguru saya sebutkan. Negara apa Indonesia itu? Bisa ingat? Di sini laki-lakinya belum ada yang tadi bersuara. Rizky Bilar hadir? Arya Salopak? Perempuan semua. Negara apa Indonesia? Saya ingat minggu lalu saya sebutkan. Multi-talent ya. Betul? Multi-cultural. Oke. Jadi kita tipenenggara yang seperti itu. Tipenenggara yang memiliki banyak unsur bangsa ataupun suku bangsa. Itu juga budaya-budaya yang lainnya. Sehingga kalau tadi ada yang bertanya bagaimana misalnya ketika identitas negara kita direbut oleh identitas ataupun diklaim oleh negara lain, budaya kita. Sebenarnya kan kita harus objektif melihat hal itu. Mungkin saja karena satu rumpun gitu kan. Satu budaya gitu kan. Satu kawasan. Nusantara itu kan bukan hanya Indonesia. Sebenarnya kalau kita lihat secara geografis, kalau tadi ada yang bertanya bagaimana faktor objektif tentang geografis, ekologis, dan demografis. Secara unsur objektif mungkin kita dengan negara tetangga kita. Malaysia, Singapura, Brunei. Secara ekologis, geografis. Secara objektif kita banyak persamaan yang memungkinkan untuk menjadi satu negara. Tapi kenapa ya dengan ipin-upin kita berbeda negaranya ya? Berarti ada faktor subjektif tadi ya. Faktor yang lain bukan hanya satu unsur, banyak unsur yang membentuk sebuah identitas itu. Ada yang subjektifnya, historisnya, sosiologisnya, bahkan juga politiknya mungkin yang berbeda. Walaupun misalnya ada persamaan budaya, ada persamaan geografis, ekologis, dan sebagainya. Tapi karena unsur lain tidak mungkin untuk bersatu, ya ngapain juga ya? Buat apa kita bersatu kalau tanpa saling memahami, tanpa saling mengerti ya? Satu sama lainnya. Beda nyesa gitu kan antara kita dengan tak ros itu ya. Jadi itu, dengan Papua tiba-tiba kenapa kita secara budaya beda, secara agama beda, kenapa bisa lebih bergabung dengan Papua, Indonesia itu. Ya secara banyak perbedaannya, tapi berarti ada unsur lain yang memperlat hubungan kita dengan Papua untuk menjadi sebuah nation ya, untuk menjadi sebuah state ya. Tadi ada dominasi, penindasan misalnya. Yang unsur reaktifnya, kadang-kadang ya, persamaan budaya tidak menjamin untuk bersatu. Karena berbeda faktor reaktifnya ya, yang mereaksikan satu, membentuk sebuah negara merdekanya itu berbeda sekali. Jadi memang dengan Malaysia saja kita wajar kalau ada persamaan secara budaya, tapi secara kultur sebagai sebuah nasi bangsa kita berbeda ya. Kalau kita lihat dari sisi sejarah sebenarnya jelas ya, ada dua penjajahan yang membedakan kenapa Nusantara bisa terbagi dalam beberapa negara. Mereka dijajah oleh Inggris, kita dijajah oleh Belanda. Beda rasa ya. Tapi kita masih bisa beruntung dijajah oleh Belanda. Kenapa bisa beruntung? Karena paling tidak kalau kita dijajah oleh Inggris, kita bingung mau nyalahin siapa. Kita dapat lagi bisa saja. Kenapa Indonesia itu kalah oleh Malaysia? Dan beberapa hal kita akui saja kalah lah. Ekonominya, stabilitas negaranya. Karena katanya kalau dijajah oleh Inggris itu lebih maju. Akan lebih maju. Kalau Belanda pasti akan menindas. Kalau seandainya kita ini dijajah oleh Inggris, sama dengan Malaysia, terus kita masih tetap kalah oleh Malaysia, siapa yang mau disalahkan? Bingung, menyalahin siapa? Sekarang kita harus bersyukur ya, Belanda dapat menjadi kambing hitam. Sebagai pihak yang bisa kita salahkan secara historis. Jadi, dari sisi itu identitas yang melekat. Tapi juga ada yang tadi, masalah disiplin ya. Karakter yang lain. Masalah pembangunan pribadian bangsanya. Sehingga bisa memunculkan sebuah negara itu bisa maju. Bisa kompak, bisa besar. Itu karena ada pembangunan politik, ekonomi yang diakibatkan oleh bersatunya unsur bangsa. Baik itu ada faktor pendidikan. Sehingga terbentuklah sebuah identitas yang memang tidak nampak. Kenapa bisa muncul disiplin misalnya? Itu kan tidak langsung terlihat, tapi dibentuk. Kenapa bisa maju ekonominya? Karena juga ada unsur pembentukan. Pengolahan negara. Jadi penemuan jati diri. Jati diri ya. Itu penting juga. Ketika Anda mungkin lahir, jelas sudah dilihat ciri-cirinya ya. Mata Anda seperti ini, ada tahi lalatnya. Tapi masyarakat pribadi ya nanti akan dalam perkembangan hidup manusia akan dibentuk oleh orang tua, keluarga, maupun lingkungan sosial, maupun lingkungan pendidikannya. Itu pula negara. Negara akan mencerjati dirinya. Kenapa kita lihat dari sisi, kalau kita bandingkan dengan tetangga kita, dengan Malaysia dan Singapura katakanlah. Tadi ada yang mencontohkan Singapura itu buang sampah saja hati-hati. Jepang bisa disiplin. Kalau mereka membudaya disiplin, kita membudaya ngaret. Sehingga sering ada istilah ngaret ngidul. Karena ya itulah mungkin asal-asalnya. Ada istilah ngaret ngidul. Jadi, Malaysia itu memang dari sisi kultur ada persamaan karena Melayu, Islam. Tapi kita lihat, yang menjadi warga negara Malaysia itu kan ada tiga bangsa. bukan hanya orang Melayu, ternyata di Malaysia itu. Ada siapa saja? Saya ingat? Kalau kita kan jelas ya, ada Sunnah, Jawa, dan lain-lain. Kalau yang menjadi bangsa Malaysia, ada bangsa mana saja? Selain Melayu dan Islam. Tahu Memei? Temannya Ipin? Itu bangsa mana? Bangsa Cina, Pak. Oke. Juga ada siapa lagi? Satu lagi? Jarjit. Jarjit bangsa India. Berarti ada tiga bangsa ya, di Malaysia itu. Kenapa bisa menjadi Malaysia? Itu ada unsur mungkin dari politis. Ada unsur kesepakatan dari warga yang menjadi, silakan kalau ini Malaysia, kita bukan hanya, walaupun mayoritas Melayu Muslim, tapi ada beras lain, ada bangsa lain, ada Cina yang memang sudah tinggal di sana, ada India. Bagaimana cara mengelola negaranya? Akhirnya mereka bersepakat. berbuat sebuah Malaya. Malaysia, Melayu. Berarti Malaysia itu adalah sebenarnya Melayu politik. Jadi orang-orang yang mengurus persoalan negara bangsa itu hanya boleh diperlihara oleh orang-orang Melayu. Cina, India, silakan kamu hidup di Malaysia, tetapi urusan politik, pemerintahan, kekuasaan itu hanya akan dikelola oleh orang-orang pribumi, Melayu dan Islam. Kuat dikatan Melayunya. Apakah mereka protes orang-orang Cina, orang-orang India? Tidak. Karena sudah menjadi kesepakatan bangsa Malaysia. Itu urusan mereka. Dengan hal politik, Melayu itu bisa lebih bagus, pribuminya kompak? Yes, ya. Mungkin karena pribuminya kompak. Sehingga bisa bebas dalam jong-jong, dalam mengurus negaranya. Karena tidak diganggu oleh non-pribumi. Mungkin seperti itu. Itu hanya pandangan saya saja. ada yang tidak setuju, ternyata. Ada yang menolak. Siapa? Orang Cina. Cina yang ingin berpolitik. Tidak setuju konsep Melayu. Akhirnya buatlah konsep Cina politik. Nama negaranya adalah Singapur. Itulah kenapa Singapur memisahkan dari Malaysia. Karena di Singapur termalik justru. Mayoritas agamanya Islam, orang-orangnya juga penduduknya Melayu, tapi untuk pengelolaan ekonomi politiknya dikendalikan oleh orang-orang Cina. It's okay. Itu keburusan dalam negeri mereka. Tapi ternyata kalau kita boleh berpokal sebuah kesimpulan, ternyata sebuah negara itu akan kuat jika yang mengelola pemerintahan kekuasaan negaranya adalah mereka yang mungkin satu ras. Satu golongan. Tanpa menindas golongan yang lainnya. Tapi sadar, harus ada kesepakatan. Nah, Indonesia dari sekian banyak ras suku bangsa belum lagi mungkin beberapa para pendatang yang bukan suku-suku bangsa. Juga banyak keturunan Cina dan walaupun lain-lainnya. Kita memang pribuminya tidak kuat. Karena dalam Undang-Undang Dasar 45 saja, ketika dulu mau mengatakan bahwa yang menjadi menguasa di kita adalah orang Indonesia asli dan beragama Islam saja kan sudah ditolak. Akhirnya orang Indonesia asli saja. ketika amandemen udah mendapat 45 ternyata dirobah lagi. Tidak menghilangkan orang Indonesia aslinya. Cukup dengan warga negara Indonesia. Siapapun itu, mau golongan manapun. Memang ada bagus bersama anak hak. Tidak ada diskriminasi. Kalau berbicara masalah perbedaan kita dianggap sebagai ras, sara, dan sebagainya. Mungkin kita ini tidak bisa kuat karena memang ribumi kita kurang kompak. Siapa yang disalahkan? Gampang. Salahkan aja penjajah Belanda. Karena dulu Belanda telah mengkotak-kotakan duduk. Golongan paling bawah adalah ribumi. Golongan kelas kedua timur asing, China, dan lain-lain. Kelas ketiga paling tinggi, kelas terakhir, kelas paling luhur adalah golongan Eropa. Kita di tempat-tempat terendah. Sehingga sekolah mendekat pun merasa tidak pede. Akhirnya tidak tahu siapa coba sekarang yang mengurus politik ekonomi kita. Yakin gak pribumi? Yakin gak bangsa Indonesia asli? Saya tidak yakin dari awal pun. Apalagi sekarang. Ini evaluasi kritis dari kita sebagai warga negara. Mungkin juga maaf pribumi kalau boleh aja. Ini kan karena akademik kita berbicara seperti ini. Karena memang kita lihat ternyata bangsa-bangsa yang maju itu memiliki sebuah walaupun berbeda-beda bangsa dan suku bahasanya tapi mereka bisa kuat karena yang mengelola ekonomi politiknya adalah golongan yang mayoritas. Yang bisa. Amerika juga yang saya sebut sebagai multikultural tapi Amerika kuat karena yang mengelolanya adalah mayoritasnya. Kelompok yang berkuasa politiknya ada yaitu orang-orang Inggris orang-orang kalau suku kalau agamanya mereka Papestan dan lain-lain. Jadi itu kurang lebih salah satu kenapa banyak unsur banyak faktor yang menjadikan satu bangsa dengan bangsa yang lain itu bisa berbeda. Tapi juga ada satu bangsa satu kawasan yang memang tidak tidak seperti kita yang multi bisa satu negara atau negara lain yang mayoritas memang sudah wajar bersatu karena satu ciri yang sama agamanya budayanya bahasanya. tapi juga ada sebuah kawasan yang sama budayanya sama bahasanya sama agamanya tapi negaranya berpecah belah. Di mana itu? Masih ingat? Satu kawasan di Asia Barat ya sebuah kawasan mana itu kira-kira mereka beragama sama Asia 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 bagian Barat kira-kira daerah mana itu? Tiga Lontang Myanmar Myanmar Thailand Kamboja itu beda-beda kenapa Thailand dan Myanmar beda kalau Asia Tenggara itu relatif beda-beda kecuali mungkin Indonesia dan Singapura dan Brunei tapi kan tadi saya sudah jelaskan beda sejarahnya kalau yang lainnya yang menjadi Kamboja yang menjadi Vietnam yang menjadi Thailand itu sudah jelas mereka berbeda walaupun misalnya mereka dalam satu ras Cina daratan tapi mereka tetap ada perbedaan tapi ini nyari sama cirinya nyari sama bahasanya dan sama juga agamanya yang berbeda tapi negaranya bisa banyak tidak bersatu juga dimana itu? Arab Arab di timur tengah Arab budaya-budaya Arab bahasanya bahasa Arab agamanya Islam tapi ada Arab Saudi Uni Emirat Bahrain Qatar Kuwait Irak Iran entah berapa negara di sana berarti tidak menjamin juga kesamaan budaya juga ada pula yang terpecah belah saya ingat kita masih melihat apakah penting tidak hal-hal yang lain oke tadi untuk upaya kalau Pancasila undang-undang 45 itu sudah jelas identitas secara formal ada dalam pembentukan identitas birokrasi itu tadi sudah dijelaskan tentang bagaimana sistem kekuasaan itu penting dalam membentuk sebuah mengolah sebuah negara toleransi ciri identitas nasional saling menghargai kita memang harus diakui masalah toleransi di kita kadang bisa saling mungkin salah satu faktor kelemahan kita karena terlalu toleran negara kita sehingga peribumi tidak bisa apa-apa sebenarnya kenapa misalnya ada takut sama orang Cina oh toleran akhirnya semua ekonomi kita dikosok oleh Cina bahkan politik pun mungkin bukan hanya negara Cina mungkin Cina yang ada di Indonesia mungkin akan tahu bagaimana panasnya waktu kasus Ahok itu kan sebenarnya semacam bom waktu sebenarnya bagaimana sebenarnya Cina itu memang benar-benar menguasai lini kekuasaan kita kalau kita boleh menjujur saking tolerannya bangsa kita toleran yang salah kafrah bahasa kalau bahasa itu penting sebagai sebuah identitas kalau bahasa diperlukan itu oke mau bahasa manapun apakah datangnya dari bahasa nasional bahasa daerah atau bahasa asing itu silahkan itu pasti penting karena untuk komunikasi coba kalau negara tidak punya bahasa mau pakai bahasa kolbu misalnya dalam berkomunikasi dalam negara tidak mungkin karena kadang hatinya kadang-kadang tidak suci tapi masalahnya penting gak sih bahasa itu untuk sebagai identitas kalau bagi saya tidak semua negara itu penting tidak semua negara menjadikan bahasa sebagai identitas nasionalnya kenapa di timur-timur misalnya timur-lesa itu mereka sekarang sudah merdeka tapi bahasa nasionalnya bukan bahasa Indonesia bukan bahasa lokal timur-timur tapi bahasa PR7 ya Portugis jadi kadang-kadang wilayah negara penjajahnya menjadi bahasa nasionalnya lihat aja di Amerika Latin bahasa nasionalnya ada yang bahasa Sepanyol ada yang bahasa Portugis karena jajahan Sepanyol dan Portugis kebanyakan di Amerika Latin jadi tidak begitu penting jadi makanya apakah setiap negara itu punya identitas tergantung mana yang mau diidentifikasi apakah bahasa saya bilang tidak semua juga mungkin juga simbol-simbol lain bagi negara-negara maju tidak penting beda itu ketika negara yang sudah merasa tidak penting identitas simbolik mereka sudah aja move on dari unsur-unsur simbolik mereka sudah maju ke arah yang lain ekonomi politik keamanan pertahanan ilmu pengetahuan teknologi mungkin seperti itu tapi bagi kita itu penting karena kita kalau kita boleh jujur kita masih membutuhkan jati-jati kita penting karena saking beragamnya kita ini belum menentukan konsepnya bagaimana di luar yang simbolik kalau tadi bahasa bendera itu kan simbol-simbol aja sebenarnya lambang tapi yang tadi yang nation character buildingnya yang belum apakah disiplin ramah religius atau apa saya lanjut ke yang lain tadi juga sudah betul jawabannya bahasa Indonesia akhirnya menjadi bahasa persatuan akhirnya kita penting karena dari sisi historis bahasa yang mudah dimengerti oleh semua suku di Nusantara sosiologis historis secara politis memang ketika merdeka akhirnya dalam undang-undang 45 kita menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan bagaimana untuk banyak orang yang belum bisa berbahasa makanya ada pendidikan disanalah penting pendidikan dari mulai sekolah dasar sampai pendidikan tinggi masih harus dipelajari bahasa Indonesia bahasa asing apakah itu mengganggu bahasa dalam kehidupan jadi diri bangsa kita kalau kita melihat para pendidikan bangsa funding father kita semuanya jago-jago bahasa asing sekarang itu hampir menguasai seluruh bahasa asing Agus Salim dan lain-lainnya tapi mereka tidak membuat mereka lupa akan bahasa lokal dan bahasa Indonesia jadi itu sebenarnya dalam rangka pendidikan yang global jadi harus hati-hati juga melihat ini kecuali tadi bahasa dalam arti untuk kegayaan hanya untuk simbol-simbol gaya hidup karena itu yang merusak tapi kalau penting sangat penting kalau orang yang sudah tahu dimana menempatkan bahasa asing dan bahasa nasional ya mungkin sudah bukan lagi urusan budaya juga tadi ya budaya asing itu yang baik yang bagaimana katanya kalau kita lihat budaya itu kan juga banyak unsurnya agama juga adalah bagian dari budaya semua agama juga kalau kita jujur agama juga dari asing semua kan enggak ada agama agama budaya lokal walaupun memang diklaim seperti Sunda Dewitan Kejawen kan itu dalam artian kalau kita lihat sebagai muslim itu dianggap sesat karena mereka hanya mengklaim aja tapi kan Islam dari mana Hindu Buddha dari mana Kristen juga dari mana dibawa oleh siapa semuanya itu budaya tentunya semua agama mengejarkan kebaikan tinggal bagaimana konsisten enggak kita berbuat baik sesuai agama kok orang Singapura yang tidak beragama misalnya bisa berbuat baik berarti kalau orang sesat ngomong yaudah enggak perlu beragama penting berbuat baik itu kan sesat juga yang tidak beragama aja bisa berbuat baik apalagi yang beragama harusnya seperti itu logikanya dari juga masalah apa budaya literasi dan lain-lain itu juga bagian dari budaya asing yang memang patut ditiru walaupun kadang-kadang tadi akhirnya menjadi salah satu bumerang kalau misalnya budayanya itu adalah budaya-budaya yang salah apa dalam memilih budaya yang dipilih oke faktor reaktif tadi dominasi sudah ya faktor objektif tadi ada bilang ekologis demografis cukup diuraikan dan geopolitik nah ini sebenarnya bahan dari nanti bab negara dalam negara itu ada ciri salah satu adanya sebuah negara yaitu wilayah yang de facto makanya disebutkan dalam unsur-unsur pembentukan yang ini yang objektif ya mutlak harus punya wilayah setiap negara itu kan punya geografisnya dimana letak geografisnya tapi bukan hanya tempat gitu kan makanya ada ekologis dan ada demografis itu kalau hanya letak geografis wilayah geografis banyak kutub itu tempat kosong banyak yang kosong kutub gak ada penghuninya manusia gak ada yang diam di kutub tapi memenuhi unsur ekologis gak kutub itu cocok gak manusia anda hidup di kutub kalau suatu saat nanti kutub kalau suatu saat nanti asik penuh oleh manusia anda siap gak pindah ke kutub pindah ke gurun siap pindah ke lautan kan banyak negara yang tidak punya banyak negara yang tidak punya lautan tapi bisa hidup kan karena mayoritas manusia hidup di darat gitu kan kecuali anda berubah jadi putri duyung atau laki-lakinya jadi putra duyung itu boleh mungkin hidup di laut atau kalau anda misalnya kalau daratan terlalu penuh kenapa kita gak meminta sayap ya seperti malaikat gitu kan atau menjadi lakbet lah kayak burung-burung gitu diam di udara aja gitu karena saking penuhnya daratan tapi kan tidak punya unsur ekologis tadi gitu kan yang bisa hidup iklimnya cuaca dan sebagainya itulah yang harus dimiliki oleh semua negara gitu kan makanya perebutan wilayah itu karena memang cocokan ya kalau kita pindah ke negara lain ke wilayah lain mungkin tidak akan cocok iklim dan cuaca gitu kan jadi harus banyak unsur ya yang memenuhi ya tadi demografis adalah pendudukan nah ini kalau anda membahas masalah ini juga kalau hubungan antara wilayah ya geografis dengan pemerintahan dengan kekuasaan dengan negara kita nanti ada bab tujuh ya tentang geopolitik kenapa kita ini bisa memilih Indonesia di sini kenapa ibu kotanya di Jakarta kenapa pindah ke sana kan ada unsur geopolitiknya ini bahasan nanti ya bakal anda di nanti terakhir oke saya kira itu ya tadi unsur tadi ya unsur subjektifnya kalau tadi kan wilayah juga ada wilayah yang ada unsur subjektifnya yaitu tentang bagaimana kenapa bisa yang letak geografisnya sama berbeda itu karena ada unsur-unsur yang lain ya yang subjektifnya karena adanya sosial budaya politik dan lain-lain itu mungkin oke sebelum saya tutup ada yang mau ditanyakan sudah sesi ini belum sudah screenshot belum kalau mau screenshot buka dulu ini ya videonya oke kalau tidak saya cukupkan sekian untuk pertemuan minggu ini kalau bisa kalau memang anda sudah paham metodenya kita bisa seperti ini kalau untuk kelas gabungan kalau untuk tidak kelas gabungan kita kan bisa menggunakan metode yang biasa tinggal bagaimana prestasi tiap kelompok yang jelas bentuknya apapun nanti saya harapkan bukan hanya panggung milik kelompok yang prestasi tapi untuk semua anggota kelompok harus ikut apalagi kalau nanti berbasis masalah kalau misalnya anda menguploadnya di jauh-jauh hari kan teman-temannya sudah sama-sama menggali masalah yang sedang dikaji sesuai dengan tema kuliah sehingga ketika di zoom tidak ada lagi jeda-jeda waktu untuk diam tapi kita tinggal siap bertarung saja berdiskusi jadi harapannya sekali lagi untuk kelompok dua dan selanjutnya itu bisa lebih baik dan saya cukup mengapresiasi di tampilan pertama semua kelas cukup baik karena mungkin kelompok pertama siapannya kurang dan juga pasti ini kelompok yang banyak dihindari oleh semua mahasiswa karena harus tampil lebih dulu sekali lagi mohon maaf apabila ada yang kurang-kurang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh berið untuk 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 dan untuk dia untuk keinginan keinginan Anda adalah bukan dan dan ini kekak itu